Sub indo by broth3rmax 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 Jadi ketika itu pemimpin dari Jerman, tepatnya Hitler Itu memerintahkan untuk membuat kendaraan yang bisa dikendarai oleh Dua orang dewasa di depan dan tiga anak-anak di bagian belakang Itu minimalnya Tapi ini untuk ke bagian belakang agak susah sekali Ini kan lebar ya Saya rasa ini desainnya adalah supaya anaknya Ambil, lempar, ambil, lempar Ini lega banget, betulan? Orang dewasa juga bisa lewat sini karena gak ada headrestnya Jadi main lempar aja Kayaknya begitu deh Yang penting tiga anak masuk ya Baik, kita sekarang akan berani ke bagian belakang Kita lihat seperti apa desain ikonik dari mobil ini Dari bagian belakang Let's go Mobil ini desain bagian belakangnya lucu sekali memang Ya gak salah kalau di negara kita dikatakan VW kodok ya Karena memang seperti kodok lagi nangkering gitu ya Ya contohnya kayak gambar ini lah Ya kan? Kirip kan? Ada kan? Ya kayak kodok Ya memang mobil ini secara overall ya Yang paling penting adalah saat itu fungsinya Bukan dari segi kecanggihannya tidak Tapi fungsionalnya seperti tadi Yang penting wipernya ada Yang penting ada steernya Yang penting ada personnelnya ya Baiklah sahabat garasi Ini adalah review tentang VW Beetle tahun 1975 ya Ini tetapi memang desainnya dari awal dia keluar sampai dengan terakhir diproduksi ya seperti ini Buat kalian yang penggemar mobil antik silahkan dicari Ini produknya sangat luar biasa sekali Mobil yang dicari-cari oleh kolektor ya Nah buat kalian sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share Nyalakan juga loncengnya supaya kalau kami upload video terbaru kalian jadi orang yang pertama tahu Oke? Kalau gitu saya harus pamit Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Adios, amigos Bye bye